ini sokong gud sih hmm lalu sekali mereka biasa buang mayat disini teman-teman ini ada lubangnya hmm, lubangnya oh ini ada satu guys aku lupa ini hampir satu jam pak guru guys oke teman-teman apa gue terlalu pulang dulu 3x4 pono boots oke guys selamat datang lagi di 2x tambah putar lagi setelah sekian lama dan kita ulang lagi untuk episode kali ini guys bersama balfir bersama maskot 2x tambah disini 2x tambah kenyang yang memang keliatan dia kenyang terus guys hei, salam dulu sehada oke teman-teman jadi kali ini kita di dalam perjalanan mau cari gimana? apa? sebenarnya saya tidak tahu nama bahasa Indonesia tapi itu sejenis apa? pelatung pelatung atau ulat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman jadi kita istirahat oke teman-teman jadi kita istirahat dulu disini perjalanannya ini sudah setengah jalan jadi ceritanya gini guys waktu beberapa hari yang lalu saya ketemu teman yang tinggal di Jerman tetangga bagaimana katanya kalau cari water atau yang kita biasa bilang disini linksen dengan bahasa ton tembuahnya kalau bahasa indonesianya saya kurang tahu tapi dia sejenis ulat atau pelatung yang ada di pohon sagu yang sudah mati kebetulan di hari sebelumnya sebelum ketemu dia pas saya jogging ke Sonder saya lewat disitu ada bau kan bau kalau pohon-pohon aren kan atau pohon sewo kalau kita bilang disini kan dia baunya lumayan menyengatkan guys kita bisa tahu kayaknya bau asem gitu kalau sudah begitu pasti sudah mau kemungkinan disitu ada waternya guys atau yang kita bilang linksen linksen jadi kita mau cek kalau misalnya ada kalau misalnya ada bagus kalau misalnya nggak ada ya lain waktu kita ketemu lagi di lain-lain waktu dengan water yang tersedia guys bukan aku agam kalau bahasa lokal disini water water kalau bahasa latin wasa latin erpenius herpenius wateran tekus primus sucifto oh betul let's go hehehe si kedua penyelit selesai di lu tidur ada orang pesawat wahaha kaya timbal sudah kaya timbal dia kaya timbal kaya timbal Ini sudah di daerah Masring guys. Pohon mangga yang di Masring ini ada banyak cerita mistisnya waktu dulu. Itu bangga nak, so tingkah bawah. Dulu guys disini, saya masih kecil, umur-umuran ini anak, jalannya rusak sekali. Masih banyak batu-batu fondasi yang besar. Di jalan ini dari mangga yang di atas ini sampai ke bawah banyak kelihatan penampakan guys. Yang kebanyakan orang lihat, mereka bilang peti yang jalan dengan api yang putar. Kebanyakan apinya guys. Dari menurut cerita orang tua dulu, mereka biasa buang mayat disini teman-teman. Buang mayat sama orang-orang yang sudah terluka parah, langsung dibuang disini. Makanya kalau mau tanya di orang-orang pincep khususnya yang biasa lewat disini. Banyak cerita-cerita mistisnya teman-teman. Tapi kita bukan mau cerita bisnis lagi. Mistis kali ini kita, jadi kita lanjut dulu. Let's go. Tinggal 100 meter lagi. Aman, Bal. Oke teman-teman, itu ini jalannya. Kita nais sedikit di arah padi-padi di kebun ini. Kaliannya disini yang terlihat ada pohon-pohon yang ini nama pohon katu guys. Biasa pohon katu juga yang biasa dibuat atap itu. Mereka juga kalau misalnya pohonnya sudah tumbang atau sudah busuk. Bisa ditinggali oleh belatung-belatung yang tadi guys. Kita coba lihat disini. Soalnya tadi kita sudah sekitar setengah jam, cer-cer di bawah nggak ada guys. Eh, mana ada bau? Oh, kaki ini. Nggak gatif. Memang baunya bau asem guys. Asemnya. Ini so kenggut sih. Hmm, bau sekali. Oh, ini dia teman-teman. Nah, ini dia. Ini dia pohon katunya. Ini menyengat sekali teman-teman. Kalau yang, kalau, kalau dijik jangan nonton guys. Ini ada semut yang sedang mengambil nektar teman-teman. Mana dia ya? Mana dia? Apa? Dia sedang mengambil sari manis dari getah. Getah pohon apa dipewasa ya? Pokoknya ini pohon katu teman-teman. Yang sudah mulai membusuk. Nah, ini guys. Ini ada lubangnya. Lubang yang ini. Biasa, kalau kita bilang di sini nama binatangnya itu Tetelewan kan, Buts? Jadi dari Tetelewan ini atau... Apa ya DP bahasa Indonesia? Eh, kongkor yang... Apa itu ya, Buts? Kumbang. Iya, mereka sejenis kumbang guys. Mereka sebenarnya... Apa itu? Apa dia nama? Belatung itu. Belatung itu dari bibit larvanya kumbang guys. Larvanya kumbang yang biasa orang Minasa konsumsi. Coba kita coba gali di sini kalau ada. Kaki dapat marah kan. Orang nggak punya ya kan. Nah, yang penting dorang soli. Ano bagaimana itu model ya? Ini Tetelewan. Mana? Oh, ini. Ini yang kita bilang Tetelewan teman-teman. Jawa apa dia ini? Mati. Kayaknya mereka dia sementara bertelur guys. Mati ya? Serta apa? Serta timbun. Ada talem di nektar. Lingsen ya ya. Biasanya mereka ini yang... Menghasilkan... Lingsen guys. Oh, dia masih hidup ini guys. Masih bisa diselamatkan. Ini kita biasa bilang... Tetelewan. Banyak juga... Ini Lala Mentik. Nama-nama lokalnya. Sedang mencari makanan di sini. Tuh, tong panggir dulu tuh. Guys. Tuh, here we go. Sampai jadi ngerikan. Biasanya ngerikan. Jadi dari sini... Ini yang... Jadi sebenarnya... Apa? Apa? Itu... Ulat itu? Atau... Maggot? Tengok, mas inggris. Selamnya itu larvanya dia guys. Ini... Ada kayak semacam gel dia guys. Ini... Tidak masalah buat disentuh. Ini seperti... Darahnya alien. Di film-film luar angkasa. Ini lubangnya tadi. Ini baru digali. Jadi dia biasanya... Tapi teman-teman... Apa? Karena... Pohonnya juga masih hidup. Terus ini kebunnya orang guys. Jadi kayaknya gak sembarang buat... Apa? Kita tebang. Kita... Tebang. Tebang. Jadi... Pagi ini Joe. Yang penting... Kita dapat satu. Dia pilih cacing tuh. Kalau yang penting teman-teman boleh lihat tuh. Seperti apa bentuknya. Seperti apa bentuknya. Seperti apa bentuknya guys. Let's go. Coba dong. Coba. Mana mau kalian atau kita? Mana. Mari. Kita coba bongkar lubangnya. Udah keras sih. Ini memang dia guys. Bukan di dalam cairan-cairan alien yang ini. Mereka biasa ada di... Di dalam kayunya guys. Bukan di getah-getahnya ini. Kalau di getah mereka juga mati. Kayak induk yang tadi dia mati di getah guys. Nah dia. Getahnya tidak bau guys. Yang bau kayu. Biasanya kalau cari yang... Tunggu ya. Biasanya kalau cari yang begini. Kita harus bawa... Parang yang mungkin lebih besar buat potong. Tapi ini punya orang juga. Jadi... Coba ini. Baunya keluar guys. Kayaknya ada gerakan di dalam. Oh ada ada. Baiklah. Lutus ini baik. Oke markong rubus. Nama rubus. Nama rubus. Nama rubus. Nama ototers. Nih boleh. Oke. Memang mesti cari pohon apa guys. Yang memang sudah rubus. Yang memang sudah rubus. Kalau masih begini jangan teman-teman. Soalnya ini punyanya orang juga. Kalau dilihat pasti kita ditegur guys. Oh ini ada satu guys. Nah pegang dulu bud. Eh bebel. Ini dia. Oh ini. Ini masih... Aduh. Jangan lupa kena. Sungguh berubah. Mati. Ini guys. Manusia planet. Ini alien. Alien. Apa yang ini? Apa yang ini? Ini malu. Buat. Ini ya mas. Sepertinya ini larvanya belum jadi... Belum jadi apa-apa ya? Apa liat? Terusnya sumpah tadi. Belum jadi... Belum jadi apa. Terusnya bilangnya linksen. Tapi juga ini kayaknya udah mati guys. Ada semacam tanduknya di depan. Ini tanduk ke mata kah? Oh ini jelas ya? Ada ekor. Jelas ya itu kamera lumayan. Mereka sih. Ntar ulang. Eh. Masa tinggi. Gakasih mancah. Sepertinya sudah gak ada lagi guys. Itu yang sisa-sisa yang... Sepertinya larva-larva yang sudah... Tidak selamat dari jahatnya alam. Yang sedang makan. Jangan nonton. Karena ini... Sepertinya sangat nikmat. Oke kita cari. Yikes. Seperti... Kotoran alien guys. Yang... Oke teman-teman. Jadi... Eh... Linksen ini sebenarnya kalau di tempat kita selain... Selain apa ya? Selain dia sebagai hewan. Bisa juga dikonsumsi. Bisa juga dikonsumsi guys. Kalau kita... Tol, biasa aja mau masak bagaimana? Bakar... Jadi biasanya di... Disate guys. Ditusuk-tusuk. Jadi... Seperti sate. Terus dipanggang. Terus pakai dabu-dabu. Atau... Sambal. Sambal alaminasa. Saya belum pernah makan ini guys. Terus saya juga... Ada penyakit darah tinggi. Jadi ini penuh dengan... Jadi binatang ini guys. Penuh dengan protein. Proteinnya sangat tinggi. Untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan. Sepertinya bagus. Tapi untuk orang-orang yang sudah dewasa... Dan mengidap penyakit darah tinggi. Jangan guys. Jadi besok-besok... Kalau misalnya kita ketemu lagi. Kita tahu ada yang pohon suratumbang. Itu kita bebas bongkar-bongkar. Tapi ini kita kayaknya belum bisa buat... Ngapa-ngapain. Soalnya juga masih... Hidup pohonnya. Di... Kebunnya orang juga. Jadi untuk kali ini belum ada gambar aslinya guys. Tapi gambarnya pasti keluar di suatu tempat di video ini. Entah sebelum atau sesudah. Segmen yang ini guys. Selamat makan. Yang lagi makan. Biasanya kalau nonton YouTube guys. Enaknya sambil makan. Tapi kalau mau makan. Jangan nonton sekarang guys. Buat yang... Apa yang... Gizik-gizik. Jadi teman-teman. Biasanya sih di... Upcare. And like. And thank you for watching. See you too. Salam. Salam. Wuhu. Salam.